Seorang kakek berusia 50 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur dibekuk Satres Krimpel Restal Balikpapan pada tanggal 8 September karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kakek yang baru saja bebas dua bulan lalu mengikuti program asimilasi ini tergiur dan nekat mencuri sepeda motor yang kuncinya dibiarkan menggantung di lubang kunci oleh pemiliknya. Dengan ancaman hukuman di sekitar 4 tahun penjara. Modus operandi tersangka gimana? Jadi modus operandi tersangka ini, beliau ini mengambil motor pada motor-motor yang kuncinya masih menempel di motor. Jadi ada motor yang menempel, kuncinya, beliau ini langsung diambil motornya. Jadi dia jalan-jalanin ya? Iya, langsung diambil. Jadi orang-orang... Motor akan dijual atau? Motor sementara kalau pengakuan dari tersangka masih dipakainya. Pelaku rasi dipis? Pelaku rasi dipis baru keluar bulan 2 kemarin atas kasus yang sama. Asimilasi juga? Iya. Jadi ngeliatin gitu aja, nungguin atau gimana? Sambil jalan. Sambil jalan? Jalan kaki dia? Iya, jalan sekarang. Karena mau dikotor dia dijual. Cari kerja lah. Enggak, dipakai jalan lah ya. Buat apa? Cari jalan kemana? Cari kerja? Cari kerja. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sekarang dalam Birdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.